Adik-adik ini sebetulnya baru saja mendengar berita kegulisan sekolah mereka, sehingga mengungkapkan dengan cara ara-araan di jalan, coret-coret baju. Kemudian mereka juga tentu saja seperti ini mengganggu ketertiban umum, mengganggu ketertiban umum, karena ada beberapa yang merusak fasilitas-fasilitas yang ada, yang kita amatkan di sini untuk diberikan pembinaan. Karena memang kita tidak berkerja sama dengan Dignas, bahwasannya Dignas sendiri cuma memberikan surat edaran. Dan itu selangkau kita sonding, kita juga memberikan imbuan ke sekolah-sekolah bahwa mereka pada dasarnya tidak boleh. Yang pertama itu coret-coretan baju, kemudian ara-araan, apalagi tawuran. Minuman-minuman keras itu ada suratnya dari Dignas. Kita juga memberitahukan kepada pihak sekolah bahwa siswa-siswa ini melaksanakan kegiatan yang sudah dilarang oleh Dignas. Terus terserah nanti dari Biasa, kalau mereka saksi apa.